Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh dalam bentuk penaturan atau kenikmatan. Aturan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2023 lalu. KMNQ menjelaskan alasan barang endorsement menjadi objek pajak karena barang tersebut adalah imbalan atau penghasilan. KMNQ juga menegaskan tidak ada batasan minimal besaran endorsement yang dipungut pajak penghasilan, PPH 21. Karena menurut KMNQ, berapapun besaran endorsementnya tetap menjadi penghasilan. Namun KMNQ menerapkan pengecualian apabila barang endorsement tidak dibawa pulang, maka artis ataupun influencer tersebut tetap bebas pajak.